Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kita penjatkan kehadirat Allah SWT Berkat rahmat dan limpahan kesehatan yang diberikan kepada kita Sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran melalui video Youtube ini Semoga adinda mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Baik, untuk efisienkan waktu Pekan lalu saya telah membahas atau menjelaskan tentang penulisan karya tulis ilmiah Nah, untuk materi selanjutnya yaitu makalah Nah, makalah adalah salah satu karya ilmiah Jadi penulisan karya ilmiah itu masih bagian dari materi hari ini Silahkan juga dibuka bukunya pada bab 9 Jadi karya tulis ilmiah itu salah satunya adalah makalah, skripsi, tesis, disertasi, proposal, laporan, dan sebagainya Nah, hari ini kita akan membahas salah satu karya ilmiah yang disebut dengan makalah Nah, makalah ini mungkin sering kita kerjakan atau diamanakan oleh dosen Dosen apapun, mata kuliah apapun disuruh buat makalah Nah, makalah ini merupakan karya ilmiah yang paling sering diamanahkan kepada mahasiswa dalam mata kuliah apapun itu Nah, maka dari itu untuk semester satu ini mahasiswa harus mampu membuat dan menyusun makalah dengan sendiri Nah, materi yang akan kita bahas Yang pertama, apa sih itu makalah, kemudian ciri-ciri makalah, jenis-jenis makalah, sistematika penulisannya seperti apa, cara menyusun makalahnya seperti apa Nah, saya akan membahas kelima materi ini Tetapi, saya juga berharap kepada mahasiswa untuk mempelajari materinya secara sendiri atau secara otodidat Selain dari bukunya, silakan mencari referensi lain seperti dari jurnal, google, dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang kita bahas Baik, mungkin setelah pembelajaran makalah dan teknik pengutipan nantinya Akan ada tugas kepada setiap tim, saya akan membagi timnya untuk menyusun atau membuat sebuah makalah Maka dari itu, mohon disimak baik-baik materi untuk hari ini Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan Apa itu makalah? Nah, menurut Bapak Sihabuddin 2006, halaman 110 Katanya makalah adalah karya tulis yang memerlukan studi Baik secara langsung, misalnya melalui observasi lapangan, maupun tidak langsung atau studi kepustakaan Jadi, makalah itu karya tulis Ya, jadi makalah itu ada jenisnya Kita mencari dulu apa masalah yang ada di lapangan Observasi lapangan, kemudian dituliskan atau dituangkan dalam karya ilmiah, yaitu makalah Ada juga yang melalui proses studi kepustakaan, yaitu mencari beberapa materi referensi dari berbagai sumber atau referensi Ya, seperti itu Selanjutnya, ciri-ciri makalah Nah, ciri-ciri makalah yang pertama Jadi, saya akan tampilkan dalam bentuk powerpoint dulu seperti ini Dan saya akan memperlihatkan juga dalam bentuk war atau seperti yang buku Anda pegang saat ini Nah, ciri-ciri makalah yang pertama, yaitu harus akurat dan menyeluruh Yang kedua, memiliki informasi yang baik Jadi, makalah itu, ciri-cirinya itu harus informasinya baik, sinkron dengan judulnya Nah, contoh kita diberi amanah, misalnya kelompok satu, silahkan buat makalah dengan judul pengantar bisnis Nah, informasi tentang pengantar bisnis itu harus baik atau sinkron dengan judulnya Jangan lari dari judulnya Kemudian yang ketiga, seimbang Seimbang itu artinya diseimbangkan antara judul, kemudian template atau gaya selingkung yang diamanahkan oleh dosennya Jadi, makalah itu sebenarnya penulisannya itu tetap sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia Seperti ini, ciri-ciri yang keempat, kreatif Terus yang kelima, secara teknis penulisannya benar Jadi, makalah itu penulisannya benar Cuma, kadang makalah itu memiliki gaya selingkung yang berbeda atau template yang berbeda Karena setiap dosen itu berbeda aturan yang ditetapkan Contohnya, penggunaan margin, ukuran kertas, jenis kertas, jenis huruf, besarnya, spasinya Kemudian, modelnya ada yang bab satu, bab dua, bab tiganya itu semuanya di pinggir, ada yang di tengah, dan sebagainya Itu saya rasa keseimbangan yang seperti itu, tata letaknya Tetapi, secara ciri-ciri yang kelima dan empat itu Tetap harus sesuai dengan sistematika makalah yang ada Kemudian, harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar, yang telah diatur Seperti penggunaan kata, penggunaan tanda baca, penggunaan huruf, dan sebagainya Itu sudah patent Kemudian, yang keenam itu harus tertata dengan baik Misalnya, bab satu pendahuluan, A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan Berarti, pada bab dua nanti, juga harus sesuai menggunakan A, B, C Jadi, tertata dengan baik, atau konsisten dalam penulisan Jadi, kalau di bab dua nanti, tetap menggunakan lagi Bab dua, kajian teori, A definisi pengantar bisnis Terus, yang kedua, jenis-jenis, bagian B jenis-jenis, yang C Ciri-ciri, terus D, contoh Nah, itu Jadi, harus tetap konsisten, atau tertata dengan baik penulisannya Baik, kita lanjut Nah, jenis-jenis makala Jadi, jenis makala ini ada namanya makala studi Nah, ini ya, silahkan diperhatikan slide-nya Makala studi Makala studi ini bersumber dari hasil penelitian untuk tujuan menyelesaikan studi Contohnya, penulis skripsi untuk seterata S1 Seperti kalian ini, S1 berarti Anda harus nantinya sebelum sarjana harus menyelesaikan namanya skripsi Itu namanya makala studi Kemudian, ada juga Kalau untuk seterata 2, namanya tesis Ya, kalau seterata 3 atau S3, itu namanya disertasi Itu semua disebut dengan makala studi Kemudian Makala studi juga ini contohnya kalau Kita atau saya menyuruh kalian membuat sebuah makala Misalnya, kelompok 1 judulnya pengantar bisnis dan sebagainya Makala-makala yang diberikan dari dosennya itulah yang disebut dengan makala studi Makala yang bersumber dari hasil penelitian untuk menyelesaikan studi Jadi, yang disuruh di dosennya itu adalah disebut dengan makala studi Kemudian, yang kedua, jenis yang kedua namanya makala kerja Nah, makala kerja ini makala yang disusul untuk dibentangkan dalam suatu seminar atau loka karya Misalnya, kita mengadakan sebuah seminar Wah, buat dulu makalanya baru diseminarkan Ya, kemudian makala kajian Yang ketiga ya Makala kajian ini disusul untuk memecahkan masalah yang kontroversional Bukan untuk dibentangkan dalam sebuah seminar Contoh, saya diamanahkan untuk membuat sebuah makala tentang COVID-19 Terus, ada dosen lain lagi disuruh membuat juga makala tentang COVID-19 Itu untuk mencari solusi Memecahkan sebuah masalah Bagaimana COVID-19 ini dapat terselesaikan atau teratasi Nah, itu salah satu makalah kajian Contohnya Ya, jadi memecahkan sebuah masalah Tidak untuk dipresentasikan Tetapi untuk memecahkan sebuah masalah yang telah terjadi Baik, kita lanjut ya Nah, yang keempat Sistematika penulisan Nah, bagaimana sih sebenarnya sistematika penulisan makala Oke Nah, secara umum ada dua jenis makala Yang pertama, makala penelitian Ya, kita jelaskan dulu sistematika penulisan makala penelitian Nah, tapi sebelum itu Saya beritahukan bahwa makala penelitian ini lebih ke skripsi Ya, skripsi Berbeda penulisannya kalau makala yang Seperti dalam kelas Disuruhi sama dosen Misalnya, Pak, siapa misalnya Silahkan buat makala Itu jatuhnya ke makala non-penelitian Ya, saya ingatkan kembali Tapi kalau misalnya ada dosen tak suruhi buat makala penelitian Nah, itu jatuhnya observasi di lapangan Tetapi kalau makala non-penelitian Belum melakukan penelitian di lapangan Ya, itu lebih ke studi kepustakaan saja Baik Saya jelaskan dulu sistematika makala penelitian Yang pertama ini Kita perhatikan ya Harus ada judul Ya, judul Kemudian logo Kemudian ada nama dan afiliasi Namanya siapa Penulisnya siapa Kemudian afiliasi itu adalah Prodita, Fakultas tak, dan Universitas tak Misalnya, Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodimanajemen Universitas Momedia Palopo Itu yang disebut dengan afiliasi Jadi, di bawahnya nama harus ada afiliasi Yang ketiga Ada abstrak Dan kata kunci Nah, abstrak ini Biasanya disusun atau dibuat itu hanya satu paragraf Abstrak itu Lebih ke Nanti saya perlihatkan contohnya Abstrak itu dibuat setelah membuat isinya di dalam Boleh juga disebut dengan simpulan Jadi, abstrak itu isinya Masalah apa yang dihadapi dalam penelitian Kemudian Yang ingin diselesaikan dalam penelitian Metode apa yang digunakan Kemudian Tekniknya apa Hasilnya bagaimana Nah, itu yang diisi di abstrak Jadi, seperti kesimpulan lah Ya Kemudian yang keempat Ada namanya pendahuluan Ini ya Pendahuluan ini Biasanya kita sebut Bab satu pendahuluan A atau satu Latar belakang B atau dua Rumusan masalah C atau tiga Terserah kita pakai Aruf atau angka C Tujuan D Manfaat Nah, itu yang di pendahuluan Pendahuluan atau latar belakang Isinya tentang Apa sih yang latar belakangnya Anda Hingga ingin menulis makalah tersebut Atau penelitian tersebut Nah, dijelaskan semua Di pendahuluan latar belakang Tidak boleh terlalu banyak teori Cukup dua Dan dua itu pun Hanya untuk mendukung pendapatnya si penulis Jadi, pendahuluan latar belakang itu Lebih banyak pendapatnya penulis Bukan teori Ya Cukup dua Maksimal dua Nah, lebih banyak bercerita Pada saat saya observasi Begini yang terjadi Kemudian Saya meneliti ini Karena ada masalah Ya, diceritakan semua dalam situ Kemudian penelitian ini Wajib diadakan karena apa Penelitian sebelumnya itu Hanya membahas ini Itu dijelaskan semua di Pendahuluan latar belakang Oke Kita lanjut di Kajian literatur yang kelima Nah, kajian literatur ini Atau kajian teori Biasa juga disebut kajian teori Ini dijelaskan di bab dua Ya, bab dua Kajian literatur atau kajian teori Ya Nah, kajian literatur Kajian teori isinya apa? Itu nih materi-materi tak A Misalnya tadi judulnya pengantar bisnis Berarti A Definisi pengantar bisnis B Jenis-jenis pengantar bisnis C Ciri-ciri pengantar bisnis D Contoh-contoh pengantar bisnis E Realisasi pengantar bisnis Di jaman Apa? Era digital misalnya Nah, seperti itu yang diisi Jadi teorinya Isinya Kajiannya Silahkan cari referensi Sebanyak-banyaknya Untuk mengisi tadi Sub-sub Itu yang saya sebutkan Ya, itu yang kajian literatur Ya, biasa juga kita tulis Bab dua Kajian literatur Atau kajian teori Nah, setelah yang kelima ini Kita lanjut ke enam Metode Metode penelitian Atau biasa kita sebut Bab tiga Metode penelitian Metode penelitian ini Akan Anda pelajari Di semester lima Mata kuliah Metodologi penelitian Dan itu wajib Ya, metode penelitian itu Ibarat Kita mengupas sebuah mangga Itu metode itu adalah Pisaunya Pisau untuk menyelesaikan Masalah dalam penelitian Ya, nanti kita akan Pelajar lebih lanjut Kemudian yang ketujuh Ketujuh ini Hasil temuan Atau pembahasan Biasanya kita tulis Bab empat Hasil penelitian Dan pembahasan Jadi apa yang kita temukan Di lapangan Itulah yang dituliskan Di hasil temuan Atau pembahasan Nah, di hasil temuan Atau pembahasan ini Harus juga ada teori Ya, tapi tidak terlalu banyak Ya Kemudian tadi saya ulangi Yang di kajian literatur ini Tidak semuanya referensi Tidak semuanya teori Dikutip dari buku Jurnal dan sebagainya Tetapi Penulis juga harus memiliki Peran dalam kajian literatur Jadi penulis itu Harus Bisa Mendefinisikan Atau Mencetuskan juga Apa yang dimaksud Bukan termisnis Jiri-jiri yang seperti apa Jadi tidak serta-merta Semua pengutipan Atau kutipan Nah Lanjut ke Bab nomor 8 ini Nomor 8 itu Simpulan dan saran Atau kita beri nama Bab 5 penutup A simpulan B saran Atau 1 simpulan 2 saran Nah Ini bab 5 ya Jatuhnya bab 5 Jadi simpulan dan saran ini Biasanya kurang lebih Cuma 1 lembar lah Ya Simpulkan materinya Kemudian berikan saran Kira-kira apa Nah Yang ke sembilan Daftar pustaka atau referensi ini Kalau buku Kalau karya ilmiahnya buku Tulis daftar pustaka Tapi kalau Seperti jurnal Makalah Tulis ki Daftar referensi Atau daftar ujukan Sama saja Cuma penempatannya yang beda Ya Jadi Semua yang kita kutip tadi di dalam Harus ada di daftar pustaka Jadi kalau kita kutip 10 Berarti daftar pustakanya Atau daftar ujukannya Nanti 10 Ya Seperti itu Terus yang terakhir Yang ke 10 ini Lampiran Jika ada Kalau tidak ada ya Berarti hanya sampai di daftar pustaka saja Lampiran ini bisa berupa foto-foto kegiatan Bisa berupa surat-surat izin pada saat penelitian Kemudian angket Kemudian angket Instrumen dan sebagainya Baik Itu sistematika makalah penelitian Ya Kemudian makalah non penelitian Nah ini makalah non penelitian ini yang sering kita disuruh sama dosennya Buat makalah Buat makalah Semester Bukan cuma semester 1 2, 3, 4, 5, 6 Kalian akan selalu disuruh buat makalah Kemudian dipresentasikan di depan teman-temannya Oke Nah Makalah non penelitian Yang pertama itu sistematikanya Sama tadi Cuman saya tidak centumkan lagi disini Hampir sama Harus tetap ada judul, nama, dan afiliasi ya Judul, logo, nama Kemudian afiliasinya di bawah Itu pasti selalu ada Baik itu makalah non penelitian Maupun penelitian Pasti selalu ada Nah lanjut Sebelum bab 1 pendahuluan Kalau makalah non penelitian Ada biasanya kata pengantar Ini mohon maaf ya Saya tidak masukkan disini Kata pengantar Kata pengantar itu isinya tentang Ucapan terima kasih kepada pembimbing Kemudian ringkasan sedikit tentang materi makalanya Ucapan terima kasih ke Allah SWT Keteman sejawat dan sebagainya Kemudian setelah kata pengantar Itu ada namanya daftar isi Ya mungkin sudah sering dibuat Dan contoh-contoh Pembuatan makalah seperti ini Banyak sekali di internet Intinya Judul Ya sampul judul Kata pengantar Kemudian daftar isi Ya untuk makalah dan penelitian Daftar isi itu isinya ya Alaman sampul Kata pengantar Daftar isi Kemudian bab 1 pendahuluan Ini kita masuk di nomor 1 Bab 1 pendahuluan masih sama tadi dengan makalah penelitian Bab 1 pendahuluan Alat terbelakang Berumusan Dan seterusnya Kemudian yang kedua Yang ini pembahasan Atau bab 2 pembahasan Atau boleh juga kita sebut Bab 2 kajian teori Atau kajian literatur Nah itu Mimateri-materi yang kita masukkan Hampir sama ya Cuman Makalah penelitian ini Itu lebih lengkap Ya karena kita sudah observasi Kita sudah meneliti di lapangan Kalau makalah non penelitian itu Kita tidak meneliti di lapangan Tetapi menyelesaikan Satu materi Untuk disampaikan Kepada Halayak umum Atau kepada orang-orang banyak Ya Kemudian Bab Ingat ya Bab 2 pembahasan Itu mimateri-materinya Yang dimasukkan di dalam Ya Kemudian yang ketiga Penutup Bab 3 penutup Sama tadi A Simpulan B Saran Kemudian dia langsung ke Daftar rujukan Atau daftar ustaga Atau daftar referensi Setelah itu Lampiran Kalau misalnya ada Kalau tidak ada Berarti hanya sampai di daftar rujukan Seperti itu Penyusunan makalah Non penelitian Atau Sistematikanya Jadi saya berharap Kepada adinda semua Mahasiswa Tidak ada lagi yang tidak tahu Bagaimana sistematikanya Jadi sistematikanya itu Paten Tidak boleh diubah Misalnya Pembahasan dulu deh Baru pendahuluan Tidak bisa seperti itu Jadi sistematikanya ini Sudah terstruktur Seperti ini Jadi jangan diubah Bab 2 dulu Baru bab 1 Bab 3 dulu Baru bab 1 Tidak bisa seperti itu Ya Oke Baik Mudah-mudahan Anda paham Dan selebihnya Saya berharap Silahkan dilihat di bukunya Nah Yang terakhir Nah ini yang terakhir Cara menyusunnya bagaimana Ya Oke Strateginya Ada 4 tahap nih Yang saya tawarkan Tahap pertama Kalau dikasih Tugas buat makalah Oleh dosenta Yang pertama itu Pelajari dulu Topik yang akan ditulis Contoh Kelompok 1 Silahkan bahas materi Tentang pengantar bisnis Kelompok 2 Silahkan membahas materi Tentang Pemasaran Misalnya Pelajari dulu topiknya Oh kita membahas Pengantar bisnis Dipelajari topiknya Nah Tahap yang kedua Susun ki Kerangka pikirnya Nah Menyusun kerangka pikir itu Cara yang pertama Buat dulu Misalnya kita sudah Diamanakan nih Sudah ada judul ya Sudah dipelajari juga Sudah ada judul Buat dulu Bab 1 pendahuluan Alat terbelakang Ini semua nanti yang dibuat Rumusan masalahnya Ini semua yang kita cituskan Jadi rumusan masalah itu Masalah-masalah yang kita bahas Misalnya A Bagaimana dampak Bisnis di tengah pandemi COVID-19 Misalnya ya B Apa yang terjadi Di tengah pandemi COVID-19 Apa yang terjadi terhadap pengusaha-pengusaha Misalnya Itu rumusan masalah Jadi dibuat dulu seperti itu Nah kita lanjut ke Bab 2 Jadi seperti itu Buat kerangka konsep Jangan langsung mencari referensi Atau Menulis Itu sangat besar Jadi caranya Buat dulu kerangkanya Konseptualnya Terus yang ketiga Bab 2 misalnya Pembahasannya Buat memang dikit kajian Bab 2 Kajian teori A Apa dulu mau dibahas Oh Kita bahas dulu dari Umum ke khusus Berarti kita bahas dulu Definisinya Berarti Definisi Bisnis B Ciri-ciri Bisnis di tengah pandemi COVID-19 C Jenis-jenisnya D Contoh-contohnya Dibuat seperti itu Kalau sudah jadi konsepnya seperti itu Jadi konsep itu hampir sama dengan daftar isi Ya Ya sama Buat dulu seperti itu Oh jadi nih daftar isinya Jadi nih kerangka pikirnya ya Konsepnya udah jadi nih Nah selanjutnya kita lanjut nih Ke tahap ketiga Mengumpulkan referensi Sesuai dengan konsep yang kita buat tadi Nah jadi dikumpulkanlah referensinya Referensi itu apa? Sumber Materi Dari mana kita ambil ini sumber? Dari mana kita ambil ini materi? Referensi Banyak Bisa dari buku Jurnal Google Kemudian Apa? Makalah-makalah sebelumnya Dan sebagainya Banyak sekali surat kabar Kitab-kitab suci Al-Quran Intinya Referensi yang kita cari Harus ada kaitannya Di tahap dua tadi Kerangka pikir yang telah kita buat Nah seperti itu Jadi tidak boleh Lari dari situ Kalau ada Konsepnya Oh kita fokus di definisi dulu Silahkan cari Tapi ingat Tidak boleh Mengkutipan semuanya Harus ada pendapatnya penulis Atau boleh juga Penulis itu berperan Menyimpulkan pendapat Beberapa para ahli Dia simpulkan Kemudian dia tulis Ya seperti itu ya Kalau sudah ada kerangka pikirnya Ingat tahap yang ketiga Kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya Masukkan dan tidak boleh Lari atau tidak boleh keluar Dari fokus konsep yang telah dibuat Kalau definisi Ya definisi saja Kalau jenis-jenis Ya jenis-jenis saja yang kita masukkan Jangan jenis dicampur adukan Dengan definisi Nah seperti itu Tahap yang terakhir Menulis atau menyusun makalah Nah baru kita tulis Kalau sudah terkumpul semua referensinya Nah silahkan tulis Sesuai dengan konsepnya tadi Tulis kemudian susun Tetapi ingat Tetap menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar Karena ini adalah karya ilmiah Bukan fiksi Seperti novel Kalau bikin novel Mereka bebas Tidak perlu menggunakan Bahasa yang baik dan benar Tidak perlu melihat Ejaan bahasa Indonesia Jadi sembari kita menulis Sembari juga kita menyusun Sesuai dengan kaide kebahasaan Ya Seperti itu strateginya Ya Semoga Anda paham Selebihnya Silahkan dilihat Lihat di Lihat di Wordnya Ya ini Lebih jelasnya lagi Lihat di bukunya ya Di bab 9 Ya ini tadi Penjelasan tentang Akurat menyuruh Ciri-ciri Silahkan dibaca sendiri Saya akan memperlihatkan Di sini tentang Nah ini juga Kata-kata ilmiah Kalau misalnya Kita buat makalah Karena dia itu karya ilmiah Berarti bahasa-bahasanya Juga harus ilmiah dong Makanya waktu Saya selalu menyarankan Untuk memiliki kamus Kamus Download kamus di HP-nya Supaya kita lihat Mana kata baku dan tidak Mana yang ilmiah dan tidak Ya ini sistematikanya Nah ada di sini Saya kasih contoh ini Nah ini yang sebol ya Ini Contoh latar belakang Kalau misalnya Judul makalahnya Tentang ini ya Yang sebol Model pembelajaran sains Berbasis spiritual Teaching dalam Pembentuk karakter anak Nah ini Ini contoh Pembuatan latar belakang Jadi latar belakang itu Isinya apa Masalah yang akan dibahas Ya Apa yang latar belakang Yang kita mengangkat ini Kenapa Ada apa Dengan judul ini Nah itu yang dicantumkan Jadi Penulis itu Banyak bercerita Di latar belakang Tetapi masukkan juga Maksimal dua teori Untuk mendukung pendapat tak Ya seperti itu Selebihnya silahkan Lihat contoh-contohnya Di internet Contoh-contoh makalah Nah kalau misalnya kita disuruh Buat makalah Jangan di copy paste Dari internet Tapi usahakan belajar Secara mandiri Ya itu saran saya Banyakan mahasiswa Disuruh buat makalah Eh di copy paste Padahal sebenarnya Bisa dibuat sendiri Dengan cara sistematikanya Tadi Secara penyusunannya Mudah sekali Anda akan bisa Setelah Anda Terbiasa membuatnya Ya itu pesan saya Jadi saya harap Kalau ada tugas Jangan temannya disuruh Tapi kerja sendiri Supaya terbiasa Nah pada saat Anda semester 7 Anda akan tahu Karena makalah itu adalah Boleh disebut dengan Skripsi mini Jadi kalau Anda sudah terbiasa Melidikan semester 1 2 3 4 5 Dan seterusnya Anda yang buat sendiri Kalau ada tugas dari dosennya Pada saat Anda nanti semester 7 Mudah sekali Anda Membuat skripsi Ya itu saran saya ya Mudah-mudahan Apa yang telah saya jelaskan hari ini Anda bisa paham Kurang lebihnya Nanti Anda Kalau misalnya ada Kurang paham Silahkan di kolom komentar Youtube-nya Kemudian boleh juga Melalui WhatsApp group Pada saat materi pembelajaran Silahkan bertanya ya Ya jadi tidak Menutup diri Silahkan Pelajari Saya berharap Di tengah pandemi Covid-19 ini Tidak ada alasan Untuk mahasiswa Untuk tidak belajar Jangan Jadikan pandemi itu Sebagai Alasan kita Untuk tidak belajar Malahan pandemi ini Untuk menaikkan semangat Untuk lebih belajar lagi Ya Ya baik Kalau misalnya Saya ada salah-salah kata Dalam menjelaskan Saya minta maaf Kurang lebihnya Biarlah kesalahan dari saya Fasta bikul hairat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!